Senin pagi Presiden Joko Widodo resmi melantik Nawawi Pomolango menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sementara di Istana Negara. Nawawi Pomolango menggantikan Firle Bahuri yang melalui keputusan Presiden nomor 116 tahun 2023 diberhentikan sementara. Lantaran ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya Nawawi merupakan salah satu dari empat wakil Ketua KPK periode 2019-2023. Dengan pelantikan ini, Nawawi akan menjabat sebagai Ketua KPK sementara sampai tahun 2024 mendatang. Nawawi menjelaskan dirinya tetap akan melanjutkan sejumlah perkara korupsi yang ditangani KPK, termasuk kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Konsolidasi internal pimpinan KPK menjadi agenda utama Nawawi, termasuk mengenai perlu tidaknya pendampingan hukum terhadap Firle Bahuri. Pada tahap ini, ini termasuk materi yang nanti akan kami bicarakan dengan renggan pimpinan lain. Apakah perlu yang bersambutan kita dampingi atau kita berikan bantuan atau cukup sampai dengan saat keluarnya depres pemberhentian sementara pada yang bersambutan. Nawawi punya tugas dan tanggung jawab yang berat memimpin lembaga anti-rasuah itu. Terjeratnya Firle Bahuri dalam lingkaran korupsi menjadi tantangan besar bagi Nawawi untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK yang kian tergerus. Berita pilihan berikutnya sahabat dari Jakarta, di mana pemerintah dan Komisi 8 DPR akhirnya menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2024 sebesar 93,4 juta rupiah. Lantas benarkah biaya yang harus dibayar jemaah haji hanya 56 juta atau naik 6 juta rupiah dari tahun 2023? Berikut faktanya.